Seperti yang terpandung di SMP Negeri Inam Mataram yang ada di kawasan Jalan Udayana, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ini, sejak pukul 6 pagi para orang tua calon siswa beserta putra-putrinya sudah mulai mengantri di loket-loket pendaftaran yang disiapkan pihak panitia dengan mengandalkan prestasi akademik dan non-akademik. Para pendaftar ini mencoba peruntungan untuk merebut jatah 30% kuota penerimaan peserta didik baru yang disiapkan melalui jalur prestasi. Selain jalur prestasi, untuk pendaftaran tahap pertama ini juga disiapkan jalur afirmasi sebanyak 15% bagi calon siswa dari kalangan keluarga kurang mampu dan memiliki kartu Indonesia Pintar, serta calon siswa yang berkebutuhan khusus. Kepala Sekolah SMP Negeri Enam Mataram Haji Sibawaih menjelaskan dua jalur penerimaan, yaitu jalur prestasi dan afirmasi yang dibuka pada pendaftaran tahap pertama ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berada di luar zona si sekolah. Nantinya calon siswa yang bisa diterima di sekolahnya akan mengacu pada hasil peringkingan, yang secara berkala akan diumumkan, baik melalui papan pengumuman di sekolah maupun melalui website PPDM online Kota Mataram. Untuk itu para orang tua calon siswa pun diharapkan aktif untuk memantau hasil ranking putra-putrinya, sehingga bisa mengambil alternatif pilihan lain, jika putra-putrinya tidak bisa diterima dari dua jalur tersebut. Harus dipandu terus kegiatan ini oleh orang tua. Saya menarik ini, sekarang ini agak rame, afirmasi, dan prestasi akademik yang sudah mulai rame. Mulai rame ya. Nanti kalau dia, pastinya ada, kalau ada tetap diumumkan pada harinya itu? Setiap saat bisa dilihat, bisa lewat HP, kan di PPDB Kota Mataram bisa dilihat, sebentar lagi kita akan tampilkan. Sebentar, siangan, kalau sudah jalan, ini kesedangan mulai baru-baru, insya Allah nanti siangan kita tampilkan semuanya, peringkingan prestasi ini kita tampilkan. Artinya kalau memang... PPDB tahun 2022 ini, saya berharap juga kita akan memperoleh sebuah hasil, baik itu sukses proses, sukses perencanaan, dan sukses hasil, di mana hasilnya ini semua anak bisa masuk sekolah. Pertama, saya harus nyampaikan bahwa tidak ada anak Kota Mataram tidak bersekolah. Wajib bersekolah. Kita akan cari dia kemana saja anak itu, supaya anak itu bersekolah. Baik mulai dari tingkat SD, terutama TK, SD, dan SMP. Dan mudah-mudahan juga tentu SMA dan SMK, anak-anak punya kesempatan untuk bisa bersekolah. Khususnya yang ingin bersekolah di Kota Mataram. Sementara itu penerimaan peserta didik baru tahun 2022 di Kota Mataram sendiri akan menggunakan 4 sistem pendaftaran, yang ini jalur prestasi dengan kuota 30%, jalur afirmasi dengan kuota 15%, jalur perpindahan orang tua dengan kuota 5%, serta jalur zonasi dengan kuota 50%, dimana untuk PPDB jalur prestasi dan akademik akan dibuka mulai hari ini, 20 Juni 2022 hingga 22 Juni 2022. Sedangkan PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua dijadwalkan akan dibuka pada 27 hingga 29 Juni 2022, pekan depan. Irah Persi di Lombok TV, Mataram